Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudarianto, di channel Youtube-nya Freddy Sudarianto Spot. Masih seputar kasus jalan jaga ke Subang. Baik, pagi ini sudah satu hari saya tidak mengupload dan saya coba mengupload kembali. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat yang sudah subscribe di channel Youtube saya. Ya, tentunya saya doakan semoga kebaikannya diwalas Allah SWT dengan rezeki yang banyak berlimpah dan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang terima musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan kita doakan selalu almarhumah, ibu tuti dan ameliyah dalam keadaan husnul khotimah. Dilapangkanlah kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kita doakan juga supak buat pihak kepolisian, bapak-bapak polisi, supaya bisa mengungkap kasus ini. Jangan berhenti terus untuk mengawal kasus ini. Karena apapun di belakang ada kekuatan, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Baik. Musuh daripada pengacara atau pendampingan hukum atau PH adalah kelajannya yang berbohong. Itu adalah musuh daripada pengacara atau pendampingan hukum PH. Berarti temannya adalah kelajannya yang tidak berbohong. Kalau yang berbohong berarti musuhnya. Nah itu kan secara sebegitu ya. Jadi musuhnya terbesar daripada PH atau kuasa hukum adalah kelajannya yang berbohong. So, itulah musuh besarnya. Baik. Kalau kita sekarang melihat di media, ada fenomena apa ini? Kita tahu di kasus Subang ini ada PH2. Dua PH. Dua pendampingan hukum. Yaitu ada yang pendampingan hukum untuk Bapak Yosef dan Bapak Yoris. Yang dikuasakan kepada Bapak Rohman Hidayat. Juga ada juga pendampingan hukum untuk Saudara Danu. Yang dikuasakan kepada Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Nah, inilah dua pendampingan hukum buat masing-masing klien. Kalau kita lihat kesini-kesininya. Kesini-sininya. Bukan dulu. Kesini-sininya. Ini ada sesuatu hal yang berbeda. Antara satu PH dan PH yang lain. Dalam artian kliennya. Dalam artian kliennya berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat antara klien yang didampingi yaitu Danu dan Bapak Yosef juga, Kang Yoris. Maka ada sedikit perbedaan di sini. Kalau kita lihat, Danu itu sedikit muncul di media sekarang-sekarang ini. Danu sedikit muncul di media. Dan sedangkan Pak Yosef dan Kang Yoris itu lebih banyak muncul. Dan lebih banyak lagi adalah Pak Yosef yang lebih banyak di media. Nah, pertanyaannya ada fenomena apa ini? Sekarang-sekarang ini Pak Yosef sering diwawancarai oleh beberapa, oleh beberapa YouTuber media. Sering sekali, dan yang dibahasnya, yang dipertanyakannya adalah hal-hal yang sangat substansi. Hal-hal yang sangat penting. Yaitu masalah materi. Pokok materi daripada pembahasan kasus. Pertanyaannya adalah begini sekarang. Pada saat klien didampingi oleh kuasa hukum. Satu adalah, ada perjanjian antara PH dan klien. Perjanjian ya. Ada perjanjian PH dan klien. Bahwa, klien akan punya perjanjian dengan PH adalah, jangan mengeluarkan statement apapun tanpa adanya koordinasi dengan pihak kuasa hukum. Maka jika itu dilanggar, maka ada kesepakatan untuk mencabut pencabutan kuasa hukum. Nah, apakah sekarang ini muncul fenomena Bapak Yosef sering tampil di media dengan voice, dengan wawancara? Apakah ini sudah seizin PH-nya masing-masing? Apakah sudah seizin PH-nya maksud saya? Bapak Rohman Hidayat. Nah, itu kan. Karena itu jawabannya hanya di Pak Yosef. tempat iya dan tidak. Nah, sekarang begini. Saya yakin, kalau saya jawabannya yakin, pasti sudah izin. Nggak mungkin kalau tidak izin. Kalau misalnya sudah diizinkan oleh pihak pengacaranya, maka ada kepercayaan dari pihak pengacara kepada pihak kliennya. berarti ada kepercayaan dari pihak pengacaranya kepada kliennya bahwa kliennya akan mengatakan hal-hal yang aman. Atau juga, atau juga bisa jadi itu adalah kepercayaan dari pihak pengacara tentang keyakinan bahwa kliennya tidak bersalah. Karena begini, kan PH itu sangat hati-hati memberikan instruksi kepada kliennya jangan sembarangan dalam bicara. Yang dikhawatirkan adalah hal-hal yang nantinya keluar dari substansi dan berbeda dengan BAP. Kan itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, itulah sebenarnya yang jadi pertanyaan kita. Ada fenomena apa ini dengan Bapak Yosef sering diwawancarai. Yaitu oleh salah satu YouTuber yaitu Koin S77 dan YouTube Jeng Nimas. Kalau di Koin S77 itu ada wawancara secara langsung dengan pois. Kalau di Jeng Nimas secara chat. Dan saya lihat isi-isi dari materinya, materi-materi yang sangat crucial. Materi-materi yang sangat penting. Malah tidak sedikit itu. Kalau di Jeng Nimas, kalau lihat kita chat-chatnya, itu mengarahkan, Pak Yosef mengarahkan langsung kecurigaannya kepada beberapa saksi. Kita lihat chatnya di Jeng Nimas sana. Itu Bapak Yosef itu mencurigai beberapa saksi. Kita ketahui yaitu ada saksi yang curigai oleh Pak Yosef itu adalah saksi D, saksi W, saksi K, dan saksi O. Ini sudah ada di chatannya. Dan jelas sekali. Walaupun di sana memang dikasih spidol hitam. D dikasih spidol hitam, W dikasih spidol hitam, K dikasih spidol hitam, dan O dikasih spidol hitam. Walaupun ada salah satu chatnya yang tidak dikasih spidol. Nah, artinya bahwa itu, kalau kita lihat fenomena ini, seolah-olah, ini seolah-olah ya, bahwa keuasa hukum daripada Pak Yosef memberikan sepenuhnya kepada Pak Yosef agar seolah-olah bahwa ada semacam keyakinan gitu ya. Seolah-olah ada semacam keyakinan bahwa kelayannya tidak bersalah. Dan ada keyakinan bahwa kelayannya akan memberikan suatu, gini ya, kan semuanya sudah ada di BAP di pihak kepolisian. Semua sudah di BAP. Tapi ini berani memberikan statement di media artinya bahwa ingin memberikan informasi secara gamblang. Seperti itu ya, seolah-olah seperti itu. Bahwa ini loh, bahwa ini loh, yang dicurigai. Seolah-olah seperti itu. Nanti saya akan coba tampilkan beberapa chat yang disampaikan di channelnya Jeng Nimas. Beberapa chatnya Pak Yosef dengan Jeng Nimas ya, itu disampaikan oleh Jeng Nimas waktu saya komunikasi dengan Jeng Nimas, sekitar bulan-bulan Desember, Januari ya, ke sini ya, Desember, Januari. Dan itu beberapa, acak ya, tidak semua juga ditampilkan di sana memang. Dan saya sudah dapat izin dari Jeng Nimas ya. Artinya bahwa, kalau kita lihat di sana adalah, adanya keyakinan dari klien, yaitu Bapak Yosef, saksi Bapak Yosef, keyakinan atau mencurigai terhadap saksi yang tadi disebutkan, yaitu DWKO. dan apa namanya, ada keyakinan ke arah sana. Kalau kita lihat di chat itu ya, mulai dari masalah, jaga di TKP malam hari, jaga di TKP pagi hari, kemudian masalah uang, yang masalah uang 30 juta sekian, 100 ribu ya, kemudian masalah di rumahnya, tidak bisa dihubungin, Bapak Yosef datang ke rumahnya, tidak ada di tempat dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang memang yang disampaikan oleh Bapak Yosef tentang, apa namanya, kecurigaan terhadap saksi DWKO itu. Nah kembali lagi, bahwa, ini ada fenomena apa? Karena ini baru disebutkan dari bulan Desember, Januari. Dan juga fenomena apa? Sehingga itu chat itu baru muncul juga dari sekarang nih, dari Jeng Limas ya, baru muncul sekarang-sekarang ini, ini dimunculkan chat ini. Nah mungkin barangkali menunggu timing ya, menunggu timing, event, agar mungkin masalah perizinannya disampaikan, boleh apa tidak, barangkali oleh Jeng Limas. Nah, sedangkan di kubunya PH Danu, itu adem-adem saja, tidak ada hal-hal yang memang keluar, ada statement dari Danu, apapun yang, apa namanya, tidak ada statement dari Danu ya, gelang dari Pak Yosef sekarang sudah mulai, masif nih. Nah, jadi kembali lagi adalah pertanyaannya, ada fenomena apa ini, sehingga Pak Yosef, mau muncul di media, dan mau diwawancarai, dan mau memberikan chatnya kepada YouTuber, fenomena apa? Apakah ini ada semacam keyakinan dari Bapak Yosef, bahwa dirinya tidak bersalah, dan apakah ini keyakinan dari Pak Yosef, bahwa yakin bahwa Pak Yosef mencurigai seseorang, yang mungkin seseorang itu adalah kehal yang lebih tinggi lagi, ininya, cakupannya, ya kita tunggu saja, ya kita tunggu saja, dan kita yakin bahwa pihak kepolisian sudah membaca ini semua, ya, kita yakin bahwa pihak kepolisian sudah membaca ini semua, dan artinya apa? tidak ada ketakutan dari Pak Yosef, pada saat Pak Yosef mengungkapkan ini semua, tidak ada ketakutan, berarti ini adalah keberanian, keberanian dari Pak Yosef, dan keberanian ini ya, kita selalu apresiasi, bahwa, dengan hal ini, muncullah keterbukaan-keterbukaan, sehingga masyarakat sekarang lebih bisa membaca, lebih bisa menerawang, dan bisa lebih banyak berargumentasi, seperti itu. mudah-mudahan juga ada nanti ke depannya, ada hal-hal yang lebih, yang lebih krusial, karena, ada satu chat di sana, di janglimas itu, yang tidak bisa, kata Pak Yosef, ada hal yang lebih penting di situ, tapi tidak, tidak belum disampaikan oleh Pak Yosef ya, ya karena itu jadi ranahnya penyidikat ya begitu, itu, itu lebih krusial lagi, tapi, kalau memang sudah krusial-krusial seperti itu, kenapa sampai sekarang belum juga ada, perlentapan, nah ini permasalahannya, ya, kalau ada hal-hal yang memang sudah mulai kekrusial-krusial, kejurian-kejurikan, kenapa tidak ada penangkapan, Masya Allah, kita tunggu sajalah, pihak kepolisian, kita doakan pihak kepolisian, lurus, kita doakan pihak kepolisian, berani, lurus, dan bersih, mudah-mudahan, kita doakan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sahur,